Hai teman-teman, hari ini aku lagi ada di Sentul. Sekarang aku mau ngeliput acara ISOM. Ini hari ini adalah hari praktis sama kualifikasi. Sekarang aku lagi di fitness, ya ntar main. Dan nanti kita tanya-tanya ke tim-tim yang lainnya, kita wawancara orang-orangnya, dan kita lihat keseruan ISOM tahun 2022. Selamat sekarang kelas IDCR ini yang praktisnya, jadi sekarang, mau ntar lagi bakal kualifikasiin lagi free praktisnya, suaranya berisik banget disini kalau isom yang paling aku gak bakal pernah lupakan itu holibriol itu seru banget tipis-tipis banget kalau kita mau berteguh nih yang biasa ngapreparein aku kalau drakres nih om gue nanya-nanya kan boleh perbedaan prepare drakres sama isom apa nih ya kalau perbedaan yang ini pasti ya kalau untuk ban kita kan sampe ganti-ganti ban apa ya kan banyak setnya juga banyak tuh bisa ngeliat sendiri berapa set kita buat ban ini kalau drakres kan hampir cenderung yaudah ban selik aja udah satu kalau untuk prepare mesin sih ya sebenernya sama aja sih terus sama suspensi lebih kalau touring itu lebih cenderung nyatel suspensi nah pembalapnya mau gimana chambernya gimana gitu kalau drakres ya udah langsung pake itu kerasin udah gitu itu aja sih paling yang biasanya kalau mau ikuti som itu apa aja yang diganti ya suspensi pasti ya suspensi ban terus ini kan kebeneran kita ngikut grup standar ya yang jadi mesin gak boleh diapa-apain mungkin paling ganti kopling sama pake unichip nah itu udah kalau diapa-apain ntar kita di-disk lagi kalau tournya sekarang pake mobil apa? mobil brio kita ngikut MR kelas 1200 ya sama ngikut ITCR nanti ke jurnas ya mudah-mudahan beri kasih yang terbaik ini Nih Sekarang ini mobilnya lagi di sporing Ini kalo di isom dia pake yang gini Kasih tali gitu ke belakang Ini buat ngeliat bannya Ada yang mengiring atau engga Kayaknya kurang lebih di dalam konsep Om namanya siapa Om? Namanya Yunus Om Yunus Om boleh nanya-nanya engga? Boleh dong Om ini turunnya pake mobil apa nih? Pake Brio OMF Eh pake Honda Brio 1200 Tapi ntar dulu saya mau nanya Nama kamu siapa Kalo misalnya saya belum nanya Nama aku Faras Faras? Iya Oke Nah kita lanjut lagi Om ini udah diganti apa aja nih? Karena regulasinya One Micrace dan IDCR itu kan standar ya Jadi mesin itu harus standar Paling cuma pemasangan piggyback aja Piggyback ya? Iya Sisanya standar semua Sisanya standar ya sama shockbreaker aja Oh shockbreaker Iya selebihnya standar Tapi kalo kelasnya ikut apa aja? Kelasnya ikut Honda Brio Speed Challenge Atau kita kenal lu namanya Brio One Micrace Terus sama IDCR 1200 1200 Nah kalo best timenya pake mobil ini berapa? Best timenya Iya 2000 masih Oh 2000 Udah lumayan Iya lumayan lah Dikit Buat orang tua lumayan Kalo targetnya berapa? Targetnya Sementara sih gak ada target-targetan ya Cuma mencari aja yang lebih baik Kalo bisa lebih baik ya lebih baik Cuma kalo dipakein target nanti jadi beban Malah gitu gak beres Kalo preparationnya apa aja nih? Sorry apa? Preparationnya Preparation ya? Dari mobil atau dari orang nih? Dari mobil sama orang aja Ya sekarang kalo dari mobil preparationnya ya sebelum balap kita cek ya Kita review dulu misalnya balap sebelumnya Apa nih? Kekurangannya Atau ada apa ya Kita review disitu Kalo memang ada kekurangan kita perbaiki supaya lebih baik Kalo dari orangnya Ya kita mesti Satu jaga stamina olahraga ya Supaya konsentrasi terjaga Terus kita juga mesti mereview diri kita gitu loh Apa sih kekurangan kita selama ini gitu loh Oh ini balap kemarin kok cuma bisa gini kenapa gitu Kan banyak temen-temen balap senior ya kita mesti nanya gitu Belajar sama mereka Om, terima kasih om udah boleh nanya-nanya So good luck om Semoga nanti bisa dapat hasilan baik Terus saya mau nanya Kamu kapan balap justru? Bibit nih dari Gokard Balap apa nih? Gokard, balap touring Gokard sih udah sering Oh oke Belum kalo touring nyanyi ya? Belum? Belum Oke sip, ditunggu Oke Sekarang kita mau mabbing om, gimana event kali ini seru tak overall? Gimana gimana? Event kali ini seru gak? Sebenernya baru gitu-gitu sih ya Serunya karena kita kemarin gak latihan Jadi seru ya, ini mana yang salah ya di mobil ya Cuman ya apapun yang, yang pentingnya kita berusaha dulu nih Ya berusaha dan berdoa ya semoga besok bisa baik lah Karena di poin kejuaraan juga sebenernya kita agak ketinggalan Oh tinggalan? Cuman kak, kakak kan kemarin gak finish tuh Iya Jadi kemarin Kalo misalnya seri ini finish bisa Yang pentingnya bisa nutup poin dulu deh Oke Jadi ya Jadi sebenernya mau balapan apapun latihan tuh perlu sebenernya Iya Modrak juga kayak apa-apa Iya Kakak kan itu perlu latihan juga kan Tapi semoga deh Nah si kerja keras kita bisa ada aksi lah seri ini lah Iya Iya Sekarang turunnya pake mobil apa nih? Masih di Toyota Vios? Oh masih di Vios Masih di Vios loh Vios ya bukan Limo? Bukan Bukan Limo Gen 3 cover Gen 4 Vios Iya Kalo di taksi tuh abisnya Limo ya? Iya Mesinnya mesin taksi sih Gitu Gimana 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 Sekarang turunnya Vios udah diapain aja? Vios masih sama sih sebenernya Sama ke tahun lalu Cuman tahun ini ada perubahan regulasi Perubahannya itu di bensin kak Kalo dulu kan Kalo dulu kan kakak kan pake bensinnya Bensin sama kayak yang papa balap di bin Evo bin Kalo sekarang harus pertama turbo Harus pertama turbo Intinya pake bensin yang dijual di Membensin lah ininya Tapi itu bebas? Bebas mau apa aja Mau pertama turbo Mau ketamina mau shell mau apapun Terserah deh Jadi sebenernya kompetisinya itu dibikin regulasi seperti ini Supaya fair buat semua orang Selain ban Regulasi yang diubah itu Yang dirubah juga tuh ban sebenernya Dibikin dua ini sebenernya Intinya supaya baik buat semuanya lah Supaya lebih murah Kita juga bisa berkreasi lah Dengan setup yang Apapun lah Bisa kita coba coba Jadi nyobain lagi mobil lah Karena kan bananya beda Iya betul Nah tahun ini sih om sih Lawannya kan tim pabrikan Tim Mas Agil Toyota Ya kan Ya kita kan tim kecil Tim kecil lawan tim gede Ya kan Walaupun kita tim private yang penting Haga diri pabrikan Haga diri pabrikan pokoknya Gitu kan Kalau best time berapa disini? Best time om disini di 1.50 50 Itu kalau tepat kapan? Seri 1, seri 2, seri 3 dapet 1.50 kok Nah ini pake ban baru nih pake hankuk belum ketemu sih Tapi ya kita cobalah Gitu kan Kita selalu usaha lah pokoknya Usaha dan berdoa Gitu Oke Terima kasih Siap Oke Kak Fars Amin Tunggu Kak Fars main isom ya Tunggu Kak Fars Ini dia Toyota Yaris GR Sport Oh GR Sport oke Ini ikut kelas apa? Kelas ITCR Max Oke itu CR Max Udah di apa yang itu mobil? Kalau mobil kita sesuai dengan regulasi Mesinnya juga masih pake aslinya 2NR Dimodifikasi sesuai dengan regulasi Iya, kemudian kalau di sini yang eksterior kita lihat sama kayak mobil yang dijual di ATPM, yang di showroom. Bodi-bodi kita juga sama semua. Tinggal penambahan perangkat safety kayak roll case, jog balap, setir, dan lain-lain, pemadam dan lain-lain. Tapi sisanya semua nih sama, sama kayak mobil yang keluar dari showroom. Apalagi best time di sini berapa? Tahun ini kita baru bisa dapat 51.0 yang official dari Sentulnya. Kalau preparation-nya apa aja nih buat per mobil ini? Preparation kalau kita setiap sebelum isom, kita ada latihan minimum dua kali. Oh dua kali? Kita cek dulu semua mobilnya, dan kalau memang ada yang bisa kita upgrade, kita upgrade. Tapi kalau misalkan enggak, kita cari setting-setting yang kita sempurnakan lagi, karena kondisinya kan selalu berubah-berubah, panas segala macam kita coba cari sesuai dengan kondisi maksimumnya. Berarti kalau misalnya kayak sekarang kan panas nih, kalau misalnya besok hujan gitu, itu balik berubah lagi. Kita ada setting-nya, kita ada settingan hujan, settingan kering, kering yang cuaca lagi dingin, sama kering yang cuaca panas banget kayak gini, kita ada semua setting-nya. Oh ada setting-nya dicatat gitu ya? Ada dicatat semua. Oke, thank you Om. Siap, good luck, semoga dapat hasil yang terbaik. Amin. Amin, terima kasih. Aman Om, namanya siapa? Halo, nama saya Dmitri Fitra. Saya Director dari Toyota Gazoo Racing Indonesia. Nah Om, berarti yang ngatur-ngatur ini semuanya? Iya, betul. Nah kalau nge-prepare mobilnya susah nggak? Kalau prepare sih sebenarnya sekarang sih karena semua mobilnya udah jadi, pembalapnya juga udah siap, prepare-nya sih udah nggak terlalu berat ya. Iya. Mungkin waktu awal pembuatan mobil kita development sih memang lumayan agak ribet ya. Itu aja. Kalau sekarang sih tinggal maintenance aja sih lebih ke maintenance. Kalau tim Toyota Gazoo Racing udah turun dari tahun berapa nih? Dulu kita namanya Toyota Team Indonesia, cuma per tahun ini jadi Toyota Gazoo Racing Indonesia. Oke. Jadi Toyota Team Indonesia ini udah ikut di balap-balap mobil ini dari tahun 1989. 89? Tahun 1989. Kamu mungkin belum ada kali? Belum lahir. Belum lahir. Iya, belum lahir ya. Belum masih jauh banget. Iya. Dari 89 sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah lama banget ya? Udah lama banget. Dan mobilnya kan tingganti terus setiap tahun? Iya, kita ikutin perkembangan ya. Jadi kita harus pakai mobil yang paling baru dari Toyota. Oke. Jadi kayak ini kan yang terakhir. Agia juga yang terakhir. Kita juga ikut di rally, di slalom juga kita ikut. Ya kalau mobilnya ini berarti dari tahun yang baru semua ya? Iya, baru semua. Jadi setiap tahun ganti? Hampir setiap tahun. Pokoknya setiap ada yang baru dari Toyota, kita pasti ganti ikut. Dan itu mobilnya apa aja kayak Toyota? Eh kayak Yaris? Yaris, Agia, ada JR Yaris juga, kita ada Fortuner juga buat off-road. Oh ada? Ya ada juga. Oke, thank you om. Siap. Ada boleh nanya-nanya? Siap, thank you. Sampai ketemu lagi. Ya, masing-masing. Mas, sekarang kita sama Om Dio om. Lama kita gak ketemu. Lama gak ketemu. Om, sekarang turun isom ya sekarang? Iya, jadi haluan. Sekarang jadi belok ya? Jadi belok. Belok dari miring. Apa? Belok dari miring. Iya, kemarin kan sideways. Sekarang lebih rapi lagi mainnya. Iya. Sekarang turun pakai mobil apa? Sekarang pakai Honda City. Ini mobil yang sama kemarin dipakai Spring Rally kemarin. Oh sama. Oh jadi bisa serba gini ya? Iya, kemarin kita testing. Karena kan asfal kan? Iya. Kita tinggiin di situ. Nah sekarang balik lagi ke settingan turing. Oke. Ini ke kelas apa? Sekarang kita main. Kalau main di OMR, Honda City H-back. Oke. Sama di DTCR. DTCR. Kalau best time pakai mobil ini berapa? Sekarang masih lima teman lah waktunya. Kita harus cari waktu lima lima sampai lima empat. Sekarang ini masih pelan-pelan. Step by step. Step by step. Iya kan. Kalau mobil ini udah dimodifnya apa aja nih? Mobil ini udah roll bar, udah stack. Udah remap juga. Suspensi udah ganti. Jadi sandarnya balapan nasional. Kalau pakai mobil ini enak gak? Enak, enak banget. Oh, kemarin pakai rally lebih enak lagi. Lebih enak. Lompat-lompat ya? Lompat-lompat juga ya. Jadi mobilnya mau di poyo segitu ya? Iya. Karena mobilnya kan juga lebih besar ya kan. Dan mobilnya nyaman. Jadi mau dibawa saat ini suka enak banget. Kalau ini masih FW deh? Ini front wheel drive. 1500cc. Oh. Maksudnya ini, berarti mesinnya masih full standar? Oh, mesinnya full standar. Iya. Cuma dibalance ulang aja. Oke. Thank you Om Dio. Sama-sama. Good luck Om. Semoga dapatan terbaik. Yes. Sama-sama. Uau-au-au-au-au-au. Halte-aw! Halte-aw. Halte-aw total dari bursa. Halte-aw kida-aw brom. Zoom mem incompat familiars슬 gua. physique paling penting. Tengah pas. Seienkont film dia pas easyлемnya. Selamat menikmati Sini 2.00 2.00 Ini mobil udah siapa aja nih yang diganti Kalau ini kan standar semua nih Cuma di blueprint Sosisnya ganti soft spensi Depan belakang sama pake piggyback Oke Call preparationnya apa? Gak ada apa-apa sih Ya latihan kayak biasa aja Latihan biasa Kalau biasa hari Jumat dulu Latihan Kemarin latihan dari Kamis Latihan dari Kamis Thank you Om Ya sukses terus Om Semoga dapet time terbaik nanti Amin Terima kasih ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa